Daisy ini anjing pertama yang kita visit, terus kita nggak pake mikir lama. Waktu masih di tempat kita tuh, kita langsung, oh iya iya, oke oke. Boleh kita adopt dari situ, Daisy ikut deh sama kita pulang. Pertama takut-takut, karena kan pitbull ya. Terus ternyata Daisy tuh soft banget. Kita gampang sih approach dia. Kalau sejarahnya sih, kita nggak tahu jelas. Cuma kirimin foto, gitu foto-foto Daisy masih kurus, terus jadi ngumpet di semak-semak. Cuma kalau masalah ada sakit, nggak ya, untungnya sih nggak. Cara dia dipakai untuk breathing, jadi ya mungkin lebih diurus sama pemilik sebelumnya kali ya. Cuma ya masalahnya mungkin setelah beberapa kali breathing, dia dibuang. Dia kalau kita bawa ke pantai tuh, itu deh bandal kan. Jadi, sampah segala macam dimakan. Terus besoknya dia muntah. Tolong, mencret. Kayak kerang-kerang gitu udah suka makanannya. Ya kalau udah kayak gitu langsung kita marahin sama, langsung mulutnya kita buka. Langsung kita ambil aja yang apa yang ada di dalem. Waktu abis rescue tuh pertama pernah dia DAB-nya plastik gitu. Karena emang gitu, di jalanan mungkin dia apa segala dimakan. Tantangannya sih pertama mungkin dari biar behaviornya bagus karena bisa dibilang dia anjing besar gitu. Kita didiknya harus teges gitu sama dia, sama konsisten. Apa yang boleh, apa yang enggak. Kita yang pengen pesan sih sama temen-temen, nggak apa-apa kok misalnya adult dogs gitu. Mereka juga masih bisa kok kita latih gitu. Kayak DAISI juga. Kita nggak ada tantangan sih buat ngelatih dia ya. Disuruh sip, disuruh apa, semua bisa-bisa. Kedua, memang makanan. Awalnya kita kasih nasi. Terus sama kita searching-searching. Katanya virgin coconut oil itu bagus untuk mulu. Oke udah, kita kasih terus. Akhirnya 4 bulan di kita itu dari 21 naik ke 25,50. Itu kan itu cepet banget. Terus kita memang khawatir juga. Takutnya dia jantung atau apa segala macem gitu. Makanya dari situ ya udah deh kasih kita stop. Sama coconut oil juga kita stop. Kita bangun jam paling tepat ke 7 jam. Banyak dia jalan, setengah jam. Pokoknya jadi lebih teratur. Karena kan harus jalanin dia dua kali sehari. Sama makannya juga dua kali sehari. Ya kita juga jadi ikut olahraga. Jadi kita ngerasa sih lebih sehat juga. Dan lebih happy sih. Yang penting kan happy ya. Sama matahari 84,00. Dan lebih ketika jalan. Dan lebih ketika jalan. Kementerian pokoknya. Kementerian pokoknya. Sama matahari. Saatnya setengah ke-1. Pergi-2. Dan more kan-terempah. Sama matahari-2.